hai teman-teman semua assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi bersama saya bunda alia gimana nih kabar kalian semua semoga sehat selalu ya amin oke langsung aja ke videonya nah jadi yang pertama disini saya tuh lagi unboxing kemarin saya tuh habis beli tripod untuk tripod saya tuh beneran deh udah pada susak semua jadi yang masih tersisa tuh yang merek takara nah yang merek takara pun di bagian yang buat naruh hp itu udah patah pokoknya udah kayak gak layak banget gitu sih cuman saya lem-lemin gitu biar masih layak dipake nah karena saya tuh butuh banget tripod yang bisa buat berdiri alhasil saya tuh beli aja untuk harganya ini saya beli yang agak lumayan bagus ya harganya itu sekitar 170 ribuan ada tripod saya yang berdiri juga gitu kan ya yang harganya itu 60 ribu tingginya itu sekitar 2 meteran gitu tapi sama aja di bagian yang buat naruh hp itu pada patah semua nah yaudah saya beli ini aja yang emang harganya itu agak lumayan semoga aja yang ini bisa awet untuk tripodnya ini tuh beneran kecil banget tapi kecil tuh cabai rawit maksudnya itu kecil-kecil cabai rawit ya pokoknya ini tuh bagus banget beneran dana buat temen-temen semua yang pengen sama anco linknya ada di description box yang paling atas oke lanjut lagi ke videonya untuk video yang saya upload ini tuh video saya bikin pagi hari tadi hari selasa pagi-pagi nah jadi pas pak suami udah berangkat kerja saya langsung pak pikpuk gitu lah ya mengerjakan apa yang perlu saya kerjakan biasanya nih kalau pak suami saya tuh lagi sih pagi nah saya tuh kayak gini kerjaannya sekitar jam setengah tujuh pagi saya udah mandi pak suami juga udah berangkat kerja saya juga udah bikin buburnya adik maureng cuman untuk buburnya itu belum saya blender nah yaudah ngomong ke pak alia udah bangun jadi saya mandiin kakak alia dulu terus saya nyiapin kakak alia ya kayak gini kayak pakein baju terus nyiapin makannya dan yang lain-lain nanti temen-temen juga bisa ngeliat sendiri ya nah untuk makanannya kali ini saya tuh gak masak karena saya tuh kemarin masak rawon dan rawonnya itu masih ada sisaan gitu sayang banget kan ya misalkan dibuang soalnya enak banget gitu rasanya jadi saya angetin aja terus saya makan buat sarapan pagi nah tinggal nguncir kakak alia aja lanjut ini nasinya itu udah diambilin sama bundanya udah ada kuahnya juga cuman kata kakak alia kuahnya itu kurang jadi udahlah saya ambilin lagi kuahnya terus kakak alia makan sendiri soalnya kalau kakak alia makan sendiri tuh masya Allah habisnya lebih banyak daripada disuapin nah ini saya tuh lagi mau naruh handuk sama mau naruh jilbabnya kakak alia soalnya berantakan lah ya di depan tv nah ini saya juga udah selesai beberes rumah ya jadi saya tuh beberes rumahnya sekitar jam setengah 6 pagi pokoknya biasanya sekitar jam setengah 6 pagi tuh saya kayak beberes rumahnya pun ngepel terus lap-lap apa yang perlu saya elapin kayak masak nasi natain piring nyuci piring dan yang lain-lainnya oke lanjut kakak alia lagi makan sambil nonton tv nah disini saya tuh mau ngeblender untuk makanannya adik mauren karena kalau misalkan saya tuh saring langsung itu agak lumayan susah jadi saya blender terlebih dahulu tapi balik lagi sesuai pribadi masing-masing aja ya nah kalau misalkan teman-teman pengen diulek saring itu juga bisa banget kalau saya nyari simpelnya aja nah ini udah selesai saya blender terus saya bersihin dulu gitu kan ya soalnya sayang masih ada yang nempel-nempel nah untuk MPAC adik mauren kali ini tuh pakainya tahu terus pakai wortel sama pakai udang juga untuk nasinya saya pakai sedikit aja karena emang akhir-akhir ini adik mauren tuh makannya lagi agak lumayan susah nah kalau udah saya blender ini saya saring jadi biar nanti sari-sari ataupun ampas yang gak boleh diikutin itu bisa saya buang nah untuk porsi makannya adik mauren tuh sekali makan 2 sendok makan saya kurangin lagi karena adik mauren tuh emang lagi susah makan jadi yang penting bagi saya tuh masih mau makan aja terus untuk selingannya kadang saya kasih buah ataupun kasih biskuit nah kalau misalkan udah semuanya saya saring lanjut nanti saya bagi menjadi 4 bagian karena kalau misalkan pakainya itu 2 sendok makan itu jadi lebihnya banyak banget sayang gitu kan ya misalkan dibuang nah untuk makannya sehari adik mauren tuh tetap 3 kali ya pagi, siang, sama sore hari ataupun malam hari untuk teksturnya ini juga gak terlalu yang kental banget gitu pokoknya masih ada cair-cairnya gitu seperti biasa juga disini saya juga gak bosen-bosen bilang sama teman-teman semua kalau misalkan ada suaranya adik mauren berarti kali ini bunda alia dapingnya itu sambil nemenin adik mauren mainan nah ini udah saya bagi menjadi 3 bagian tadi saya juga naik-naik meja dapur soalnya saya tuh pinjem dulu tempat makannya kakak alia yang kecil karena emang kan buat 3 kali makan yang satu tempatnya itu ada di dalam kulkas masih ada stok cemilanya buat adik mauren jadi sayang gitu kalau misalkan stok cemilanya itu mau saya buang nah kalau udah selesai ini tinggal ditutup aja nah kalau misalkan teman-teman mau direbus gitu bentar eh bukan direbus dikukus bentar gitu kan ya biar bakterinya itu mati bisa banget tapi kalau saya gak saya rebus eh gak saya kukus terlebih dahulu jadi langsung saya masukin aja ke dalam kulkas nah ngukusnya lagi itu nanti kalau misalkan adik mauren mau makan oke lanjut setelah selesai semuanya menyiapkan makanan buat kakak alia dan juga adik mauren disini saya tuh mau lanjut nyuci piring dulu nah habis selesai nyuci piring nanti saya tuh bakal sarapan karena alhamdulillah banget ya di pagi hari ini tuh tadi adik mauren bangunnya emang agak siangan dikit sekitar ya jam tujuan pagi kalau misalkan adik mauren bangunnya itu agak siangan dikit beneran deh bundanya itu berasa enak banget buat melakukan semua pekerjaan rumah karena emang gak diburu-buru sama suara tangisannya adik mauren nah di vlog saya kali ini pas saya debbing mungkin ada suara kayak belkutuk-belkutuk gitu kan ya masakan ya bener banget jadi kali ini saya debbingnya itu emang sambil masak sambil jagain adik mauren juga karena mau gak mau gitu sih soalnya kalau misalkan adik mauren saya tinggal sendirian di kamar nih sama kakak alia saya agak ngeri-ngeri sedep gitu yaudah mending saya bawa ke dapur aja saya nyalain kipas gitu kan ya biar adik mauren tuh gak gerah oke alhamdulillah udah selesai nyuci piring lanjut untuk stok makanannya adik mauren saya taruh di dalam kulkas dan lanjut ini saya tuh mau sarapan sama kakak alia terlebih dahulu untuk sarapannya juga masih sama aja ini tuh rawon pas saya masak semalam cuman untuk video waktu lagi masak rawon belum saya up ya insya Allah nanti besok baru saya upload ya pokoknya rutinitas saya di pagi hari itu seperti ini ya kalau misalkan pak suami tuh lagi kerja si pagi kalau pak suami lagi kerja si pagi beneran deh enak banget karena di pagi hari saya tuh gak buru-buru harus masak jadi makan pagi tuh sarapan sama kakak alia seadanya yang ada di kulkas aja kadang ya sarapan pakai telur kalau misalkan di jubel dekat perumahan saya ada yang jualan kulit ayam nih kulit ayam crispy gitu yaudah langsung saya beli aja karena emang rasanya itu enak pokoknya kalau sarapan tuh beneran yang simple simple aja nah untuk makan siang biasanya saya tuh udah masak pokoknya saya tuh masaknya sekitar jam 1an nah selesai-selesai mungkin kan sekitar jam 2 ataupun jam setengah 3an jadi untuk makan siangnya tuh emang agak kesiangan ya sekitar jam 3 ataupun jam 2an nah ini saya tuh pergi terlebih dahulu karena adik moren tuh tiba-tiba nangis bangun udah tengkurup sendiri yaudah langsung saya ambil aja terus saya gendong dan saya lanjutin buat sarapannya karena emang sarapan saya tinggal dikit lagi abis nah ini adik moren udah ngeliatin bundanya makan kali ini makanya adik moren nanti sendirian ya karena emang bundanya itu udah lapar banget dan kakak ale juga udah minta makan makan bunda gitu kan ya jadi mau gak mau emang harus duluan nah setelah selesai sarapan kakak ale juga gak abis karena tadi bundanya tuh ngambilnya kebanyakan yaudah gak apa-apa ya nah ini saya tuh mau langsung mandiin adik moren jadi bajunya saya copot terlebih dahulu terus mandiin di belakang nah ujuk-ujuk alhamdulillah banget saya udah selesai mandiin adik moren kan ya nih temen-temen bisa ngeliat sendiri kan ya adik moren udah pake handuk jadi waktu saya mandiin adik moren gak saya videoin nah karena bundanya itu belum ngambil bajunya adik moren jadi ini bundanya itu pergi dulu buat ngambil bajunya terus habis itu langsung dipakein untuk bajunya adik moren nah jadi di vlog kali ini juga gak ada masak-masaknya lagi karena ini tuh keseharian saya setelah ditinggal pak suami berangkat kerja si pagi jadi emang rewa banget gitu sama dua bocil kalau dulu sebelum punya adik moren ya kayak masih slow gitu lah ya semua pekerjaan tuh biasanya selesai jam 7 pagi nah karena sekarang udah ada adik moren jadi selesainya itu sekitar jam 8 kurang 15 menitan nah habis selesai pake baju nanti adik moren tuh bakal langsung saya suapin saya suapinnya itu pake pip ya jadi insyaallah aman untuk di bagian baju-bajunya cuman ada kotor-kotor dikit aja gitu nah waktu saya itu lagi nyuapin adik moren gak saya videoin jadi temen-temen tau aja lah ya keseharian saya itu seperti apa nah untuk bekalnya kakak alia juga belum saya siapin karena akhir-akhir ini kakak alia tuh lagi gak mau bawa bekal ataupun kalau misalkan mau bawa bekalnya itu cuman 1 jajan aja seperti biasa juga kalau misalkan lagi pakein baju adik moren jangan lupa ya di bagian perutnya itu dipicit-picit biar nanti adik moren tuh gak kembung tuh men banget nih adik moren waktu bundanya itu pakein baju gak nangis biasanya kalau lagi dipakein baju tuh suka ngerew gitu mungkin tau kali ya kalau lagi di videoin jadi agak so anteng-anteng gimana gitu wtw temen-temen juga jangan salvok itu wall foam saya tuh pada copo-copo jadi untuk wall foamnya itu ditarik-tarikin sama adik moren makanya itu di bagian bawah tuh pada sobek-sobek gitu nah mau saya ganti kayaknya sih gak mungkin banget soalnya kalau misalkan saya ganti nanti yang ada yang keliatan cerah cuman di bagian itu aja jadi udahlah saya biarin aja kayak gitu walaupun emang agak gimana gitu ya dilihatnya nah ini adik moren itu lagi ngangsut gak tau mau kemana ini saya juga lagi bawa tempat sampah bekalnya kakak Ale udah saya siapin sampahnya mau saya taruh di depan dulu nanti bakal saya buang di depan rumah nah ini saya udah cuci tangan tadi depan jadi mau langsung nyuapin adik moren aja jangan lupa kakak Ale dipakein jilbab dulu biar nanti kalau temennya itu nyamper langsung berangkat dan selesai deh semua pekerjaan rumah mungkin sampai sini aja kali ya video saya semoga teman-teman semua tetap enjoy nontonnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh thanks for watching and bye bye selamat menikmati